Kita harus lebih dewasa dalam menghadapi hak. Kita saksikan proses terjadinya penalti tadi melalui handsball yang dilakukan oleh dosang Lestaluhu. Umron pun mengatakan betul itu handsball dan ini adalah betul ini adalah sebuah gol. Ya prosesnya jelas, uang. Disitu ada bola mengintu dari dosang Lestaluhu. Dan ini terlihat juga bahwa ketika Eskobar mendingan penalti boleh menarang ke pojok kanan. Dari jagawang Wahyu Trinigroho tidak mampu digapal atau dibola. Dan kami pun berdua di studio mengklaim ini sebagai sebuah gol ya Bang Imran ya. Menunggu keputusan dari manajemen yang mungkin sedang melihat proses terjadi penalti dari berbagai angle atau dari berbagai sudut, Bang Imran? Ya saya pikir mungkin mereka kecewa dengan proses terjadinya gol ya. Mereka pikir tidak gol ya, bola masih di luar. Tapi saya pikir dengan adanya banyak kamera. Rasanya secara langsung kita lihat ya. Seperti tadi saya bilang juga Iwan ya, banyak bukti ya ketika kita tidak puas menerima sesuatu yang kita pikir itu tidak benar. Mereka bisa melaporkan hal ini kepada PCC khususnya. Karena kita tahu juga Iwan, UASIT sendiri pun mereka sekarang pilihan gitu. Maksudnya, kalau ada UASIT yang... Ya inilah dia suasana yang cukup akrab antara dua mantan pemain Persibabantul atau khususnya Selamatur Cahyo yang juga merupakan salah satu mantan playmaker Persibabantul bercengkrama tadi.